Nomor 20 Diketahui 2 lingkaran dengan jari-jari berbeda Jarak kedua pusat lingkaran adalah 20 Ini adalah jarak P ke K ya Dan panjang garis singgung persekutuan dalam Kedua lingkaran adalah 16 Ini GD Jari singgung dalam ya Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran tersebut adalah 10 cm Maka panjang jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm yang panjang apa yang pendek Ini anggap aja asumsi yang panjang Ini adalah R1 Nanti kalau keliru dibalik gitu aja Ini opsinya pendek-pendek Mantep ini pasti R1 nya Yang paling enak kita skat dulu Biar gamblang Ini adalah lingkaran pertama Ini lingkaran kedua Kita tentukan dulu titik pusatnya Disini adalah pusat P Disini adalah pusat K Jarak dari P ke K Adalah berapa ini tadi Dua puluh Dari singgung persekutuan dalamnya adalah 10 Dari sini ke sini Kurang pas Nah ini Sini aja Nah ini Ini saya kasih warna hijau aja ya Kemudian kita tentukan R2 nya Yang kita cari ya Yang sudah kita ketahui adalah R1 Ya R1 adalah 10 cm Ya Nah seperti biasa kita Kita kasih garis tambahan disini R2 ditambahkan disini Ya biar kita apa Bisa membuat Segitiga Pitagoras Ini kita hubungkan Ini membentuk persegi panjang Ya Oke Jadi langkah-langkahnya Selalu seperti ini ya Oke Kita kasih nilai dulu Cara antara P dan K ini 20 Ya R1 nya ini adalah 16 ya Karis singgungnya ini 16 Jadi ini 16 Ini juga 16 Karena ini sejajar ya Sama panjang Ya Ini adalah siku-siku Ya ini juga siku-siku Ya Ini adalah R1 nya R1 nya ini sudah ada tadi ya 10 Ya Ini R2 nya yang kita cari Ya Ini adalah R2 yang kita cari Kita gambar ya Segitiga Pitagoras nya Ya Untuk mempermudah analisa Ini adalah 10 Tambah R2 Ini 20 Dan ini 16 Jelas ini adalah triple Pitagoras Ya Ini 3 Ini 4 Ini 5 Ya 5 Jadi 20 Dikalikan berapa Dikalikan 4 Ya 4 jadi 16 Dikalikan 4 Jadi 3 Ini harus dikalikan 4 Ini sama dengan 12 Jadi 10 Tambah R2 Sama dengan 12 Ya Bukan R kuadrat R2 Biar tidak salah paham Ini saya hapus dulu 10 10 tambah R2 Sama dengan 12 Maka R2 Sama dengan 12 Dikurangi 10 Sama dengan 2 cm Jawabannya adalah yang A Ini membahas Untuk nomor 20 Ulu Ulu